Sampai jumpa di video selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2P Tuban mendadak melakukan razia di tiga pelukunian lapas, razia yang dipimpin langsung oleh Kalapas Tuban Siswarno. Razia pada Senin 8 Maret 2021 malam tersebut berhasil mengamankan puluhan barang terlarang. Kalapas Tuban Siswarno mengatakan pihaknya melakukan penggeledahan di pelukunian narapidada bersama 26 anggotanya. Hal itu dilakukan untuk memperantas peredaran gelap narkotika dan benda berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, sebanyak tiga pelukunian yaitu peluk A, peluk B, dan peluk W. Lebih jauh, Siswarno menuturkan, kegiatan penggeledahan terhadap warga pinaan ini akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga meminimalkan resiko gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam kegiatan tersebut, petugas lapas Tuban berhasil mengamankan barang terlarang dan membahayakan seperti 10 sendok logam, 4 cermin kaca, 4 kunting, 4 kater, 6 tali, dan sebagainya. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan. Terima kasih telah menonton!